Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Dr. E.T. Betuam Channel yang konsisten membahas tentang rawatan morei batu lomba dan penanggaran dunia burung Teman-teman tema yang ingin kita bahas kali ini Morei tidak layak dipelihara Jadi kalau ada morei seperti ini nanti Yang ada di jiri-jirinya itu menurut kami itu tidak layak untuk dipelihara Dalam artian khusus untuk kontes lomba ya Sebelum kita masuk ke KPK pembahasan Kita masuk ke intro terlebih dahulu ya teman-teman Check it out Nah untuk tema kali ini Yang ini morei seperti ini tidak layak untuk dipelihara Dalam tanda kurung Morei lomba ya Morei kontes Bukan morei rumahan Karena orientasi morei lomba dan morei rumahan itu tentu berbeda sekali Kalau morei batu rumahan itu morei yang hanya dinikmati gecohannya saat pagi hari Atau saat kita sedang istirahat di teras rumah sambil ngopi Enaknya ditemani morei batu yang gacor yang bunyi Tapi lain cerita ketika kita memelihara morei lapangan atau morei lomba Kalau kita di rumah malah justru tidak bisa menikmati sebagaimana saat kita memelihara morei batu rumahan tadi yang harusnya gacor itu untuk rumahan Tapi kalau untuk lomba tidak demikian Lantas morei seperti apa yang tidak layak dipelihara Yang pertama teman-teman menyakiti diri sendiri seperti cabut bulu Cabut bulu parah ini susah sekali untuk disembuhkan Kalaupun bisa disembuhkan biasanya dia tidak akan kerja maksimal Ataupun membutuhkan waktu yang tidak sebentar Kalau hanya di terapi-terapi dan terapi itu tidak memberikan solusi yang signifikan Biasanya ada yang kalau morei batunya cabut bulu atau bisa biasanya dipanggil oleh teman-teman disebut cabul Itu biasanya mainnya umbaran Tapi tak jarang juga morei batu yang sudah non-EF pun dia masih seperti itu Nah inilah PR kita sebagai perawat Karena kalau morei batu yang sudah diotak-atik di awal Terkadang sudah kacau nih untuk settingannya, untuk EF-nya Kalau dia sudah terlanjur menyakiti dirinya sendiri Biasanya ini ada dampaknya atau penyebabnya itu ada Dikenak di mental itu juga menjadi faktor yang besar Untuk menjadi salah satu penyebab morei batu cabut bulu tadi Entah itu bulu sayap ya Ataupun bulu yang di antara kaki-kaki atau bulu ekor Morei batu demikian Seharusnya kalau masih bisa dipelihara itu jendrung yang biasanya yang masih gejala Ketika kita sering lombakan dengan durasi yang lama dan padat Lalu untuk settingannya kita juga tidak beraturan Itu biasanya berdampak parah dan kalau sudah parah Susah sekali untuk disembuhkan atau dikembalikan Paling untuk yang paling biasanya ya Kalau kita lakukan itu kita ternak terlebih dahulu Nah untuk menernak morei batu yang tadi cabut bulu ekor itu Itu kan tidak mudah Terkadang kita harus benar-benar mengkondisikan Terus kita coba ternak Ternyata gagal di penjodohan Wah tidaklah mudah ya Untuk morei batu yang sudah terlanjur rusak tadi Terus yang kedua Burung morei batu yang tidak layak dipelihara Ketika tatapannya sering kosong dan bengong Dan ini sudah beransur-ansur berbulan-bulan Kalau cuma satu dua hari mungkin tidak ada jadi masalah Tapi kalau sudah durasinya berbulan-bulan Ini perlu diganti untuk morei yang demikian Karena nanti apa ya tidak cucuk ya Entah itu waktu, tenaga, pikiran, dan biaya Itu kosnya pasti jauh lebih besar Ketika kita harus merawat morei batu yang tidak kondisi tadi Makanya untuk membeli morei batu Teman-teman sebisa mungkin dalam keadaan yang normal Yang ketiga ya Nampar emosi berat Jadi morei batu ini namparnya parah teman-teman Kalau dicoba di track atau dilihatkan morei lain Dia langsung nampar dan cerusi Nah ini juga sebaiknya dihindari Karena kalau morei demikian untuk mengkondisikan Juga pasti sangatlah sulit sekali Mulai dari pemberian EF yang sifatnya dingin pun Tidak biasanya Yang sudah akut tidak akan ada perubahan Morei-morei seperti ini Sebaiknya coba diasingkan terlebih dahulu Dengan waktu yang tidak bisa dipastikan Nah jika morei batu harus kita rawat Tanpa ada waktu yang jelas Maka rugi buat kita ya Kalau kita sampai demikian Iya kalau moreinya bisa kembali Kalau tidak kan repot sendiri nantinya Ini ya Terkadang ada Moreinya kalau di rumah sih bunyi-bunyi Guacor-guacor Tapi begitu diperlihatkan burung lain Atau burung morei lainnya Udah dia langsung nyerang dengan sendirinya EF-nya sudah dipangkas Sudah ya sudah dihabisin malah EF-nya Tapi tetap ada morei batu yang demikian Nah morei-morei yang demikian lah Hati-hati ya teman-teman ya Terus bocor tanpa henti Jadi saat di rumah itu Moreinya jenderung bunyi terus-menerus ya Tanpa ada pemicu pun dia bunyi Dengan mengeluarkan materi Nah ini akan menjadi sebab juga Padahal morei batu ya teman-teman Kalau kita lombakan ya harus ke dalam keadaan yang on fire Kalau bocor di rumah nanti Ditakutkan tenaganya akan terkuras ya Tenaganya akan terkuras Nanti saat di lomba dia tidak akan bisa menekan lawan Karena dia kehilangan karakter atau mental Teritorialnya Jadi harus dipahami dan harus hati-hati Terus yang terakhir Ini kan ada lima hal ya teman-teman Yang terakhir ngelowo kepada lawan Jadi harus hati-hati pada morei batu Yang kalau melihat morei lain itu langsung ngelowo Langsung ngelowo Nah ini bisa menjadi salah satu pemicu juga Oleh karena itu teman-teman ya Perlu diwaspadai juga Untuk morei-morei ya Morei-morei yang dalam kondisi seperti ini Sebaiknya ya dihindari Kalau teman-teman memang belum memiliki Karena untuk membetulkan atau Mengembalikan titik perform morei batu itu Tidaklah mudah dan butuh waktu Proses tenaga yang tidaklah sedikit Nah itu ya perlu dicatat dan garis bawain Lima hal tadi Yang pertama cabut bulu Yang kedua adalah tatapan kosong Atau sering stres dan bengong Yang ketiga ada emosi berat Yang keempat ada bocor ya Atau burungnya selalu akib banget ya Yang terakhir ngelowo saat melihat morei batu lainnya Ini coba teman-teman kondisikan terlebih dahulu Untuk pengondisian jika teman-teman sudah pusing Bisa dengan metode reset Yakni dengan braiding Nah coba teman-teman braiding Contoh ketika morei batunya sudah mulai cabut dulu contohnya Ini biasanya kesalahan pada saat rotol Saat rotol pemberian EF nya itu kurang stabil Nah ini bisa berdampak pada saat dia dewasa atau pastol Karena itu jalan satu-satunya ya untuk pemberian EF itu memang banyak banget yang digunakan oleh teman-teman Tapi tidak semua metode itu cocok Ya beda morei batu biasanya juga beda Jadi silahkan ya teman-teman Coba cermati masing-masing Agar morei batunya tetap menjadi morei yang terbaik Atau morei yang bagus lah untuk dirawat Agar tidak Salah pilih Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini Bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka Agar lebih waspada untuk menjaga morei batunya Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya Mau dijalankan silahkan Enggak juga enggak apa-apa Sang jelas saya cuma berpesan morei batunya dijaga baik-baik Jangan sampai rusak ya Dan perlu dicatat juga Setiap morei memang memiliki karakter yang berbeda-beda Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan Antara satu dengan yang lainnya Kalau cocok dijalankan Enggak cocok ditinggalkan Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya Pahami isinya Tonton dari awal sampai detik ini Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini Saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar Salam sehat